Polsek Sepaku Kawatan Penajam, Pasar Utara atau PPU mengemankan seorang tersangka pencurian katalis kenal pot mobil. Sebelum diamankan, tersangka sempat berpura-pura menjadi korban begal. Tersangka yakni Erhat, 35 tahun. Digitahui telah melakukan aksi pencurian selama enam kali di wilayah ibu kota negara Nusantara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Nita Rahayu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nita. Baik Firda dan Tribuners, benar bahwa Polsek Sepaku atau yang sekarang berada di ibu kota negara atau ikan Nusantara baru saja mengemankan seorang tersangka pencurian katalis kenal pot mobil. Sebelum diamankan, tersangka ini sempat berpura-pura menjadi korban begal. Tersangka tersebut yakni Erhat, 35 tahun, diketahui telah melakukan aksi pencurian selama enam kali di wilayah ibu kota negara dan enam titik berbeda. AK Polres PPU AKBP Hendrik Eka Bahaluan melalui ke Polsek Sepaku AKP Kasiono mengatakan bahwa tersangka sempat melarikan diri saat personil Polsek Sepaku berupaya melakukan penangkapan. Dalam pelariannya itu tersangka berpura-pura menjadi korban begal di wilayah kilometer 36 Samboja, Kota Kartanegara atau di jalan poros menuju ibu kota negara dari arah kota Balipapan. Bahkan tersangka juga melaporkan dirinya ke Polsek Samboja untuk menguatkan alibinya. Nah untuk mengalihkan pengajaran personil Polsek Sepaku, Erhat membuat skenario dirinya diikat dengan tali pada bagian kaki dan tangan serta pakaian yang dilucuti. Kemudian Erhat membuang dirinya atau memposisikan dirinya seolah-olah dibuang di pinggir jalan. Kemudian belakangan diketahui bahwa tali yang digunakan tersangka ternyata merupakan tali safety proyek pengerjaan pipa di sekitar TKP. Aksinya itu pun sempat viral di media sosial dan diketahui oleh Polsek Sepaku. Karena ciri-cirinya mirip dengan tersangka yang tengah dikejar, Polsek Sepaku pun berkoordinasi dengan Polsek Samboja untuk mengecek alibi hingga melakukan rekonstruksi di TKP atau di kilometer 36 Samboja. Yang tersangka juga diketahui merupakan residivis kasus yang sama di kota Samarinda. Dan saat ini tersangka tetap di proses hukum dengan tindakan pencurian yakni pasal 363 KUHP. Proses laporan palsunya dijelaskan oleh Kapolsek tidak diproses di Sepaku lantaran tindakan itu terjadi di Samboja. Demikian, Firda. Baik, terima kasih Rika Anita Rahayu dari Tribun Kaltimata. Selaporan Anda, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!